Intro Halo teman-teman Bikits Teman-teman Bikits suka makan buah apa nih? Apakah apel, nanas, atau durian? Kalian tahu tidak manfaat dari buah tersebut? Kalau kalian belum tahu, Bikits akan menjelaskan macam-macam buah dan manfaatnya Yuk kita simak Satu, apel Apple Buah apel biasanya berwarna merah kulitnya jika matang dan siap dimakan Namun, bisa juga kulitnya berwarna hijau atau kuning Kulit buahnya agak lembek dan daging buahnya keras Buah apel memiliki beberapa biji di dalamnya Dan buah apel juga mengandung vitamin A yang berfungsi untuk organ penglihatan Wah, teman-teman harus sering makan apel nih agar perlihatannya bagus Dua, nanas, pineapple Daging buah nanas sendiri berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan Ia cenderung tumbuh tanpa biji dengan bagian mahkota Buah nanas juga mengandung vitamin C yang bagus untuk meningkatkan kekebelan tubuh Teman-teman disini sudah pernah makan nanas belum? Tiga, mangga, mango Buah mangga relatif besar, bentuknya bulat hingga panjang Bijinya besar, kepeng, diliputi oleh daging yang tebal dan lunak serta enak dimakan Bijinya berkulit tebal dan keras tetapi tidak tahan disimpan lama Buah yang matang berwarna merah, kuning atau hijau kebiruan dan beraroma harum Buah mangga juga mengandung vitamin D yang bagus untuk kesehatan tulang dan gigi Wah, pasti teman-teman sering nih makan mangga ya Empat, jeruk orange Buah jeruk memiliki bentuk bulat seperti bola Bijinya berbentuk bulat telur atau ellipse Yang satu sisinya berujung tumpul dan ujung yang lainnya lebih lebar Buah jeruk memiliki warna kuning hijau jika belum matang dan oran jika sudah matang Buah jeruk juga memiliki vitamin C yang bagus untuk kekebalan tubuh Lima, alpukat, avocado Buah alpukat berbentuk bulat telur berwarna hijau atau kekuningan Dan biji alpukat sendiri terdapat di tengah dengan bentuk bulat telur Buah alpukat juga mengandung vitamin E yang bagus untuk menjaga kesehatan mata, reproduksi, otak, sampai kulit Enam, strawberry Buah strawberry berwarna merah terang apabila sudah matang Dan bentuknya lonjong agak bulat dan memiliki bintik-bintik putih di permukaannya Batangnya pendek serta memiliki bunga berwarna hijau dengan benang sari berwarna putih Yang juga memiliki vitamin B sebagai pemecah nutrisi penting yang masuk ke dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi Tujuh, semangka, watermelon Buah semangka memiliki kulit yang keras berwarna hijau pekat atau hijau muda dengan larik-larik hijau tua Tergantung kultifarnya, daging buahnya yang berair berwarna merah atau kuning Serta semangka dengan biji dan semangka non-biji Buah semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata Delapan, kiwi Buah kiwi kulitnya berwarna coklat Daging buahnya ada yang berwarna kuning Ada juga yang hijau Rasanya manis, tapi sedikit kecut Buah kiwi juga mengandung banyak vitamin C loh Hmm, teman-teman ada yang suka makan buah kiwi nggak nih? Sembilan, durian Durian memiliki bentuk memanjang, melonjong, dan seperti bundar telur Dan lebar 3-6 cm Buah durian juga mengandung vitamin A Duh, kalau buah durian mah kesukaan bikin nih 10. Kelengkeng Longgen Buah kelengkeng cenderung kasar dan polos dengan bintil-bintil Namun, ada juga yang tidak berbintil-bintil Sesuai dengan klasifikasi atau jenisnya Bagian dalam buah, yakni daging buahnya berwarna bening sedikit putih Berair, memiliki aroma yang khas, dan rasa umumnya manis Buah kelengkeng juga memiliki vitamin C 11. Salak Snake Fruit Salak adalah buah yang memiliki kulit kasar, seperti sisik berwarna coklat Dagingnya berwarna putih, dengan rasa yang manis, sedangkan bijinya berwarna coklat dan keras Buah salak juga mengandung vitamin C loh teman-teman 12. Pisang Banana Buah pisang yang belum matang memiliki warna hijau, dan ketika sudah matang berwarna kekuningan Buah pisang tersusun dari beberapa sisir, dan satu tandan yang biasanya cenderung memiliki rasa yang manis Sedangkan buah pisang banyak mengandung vitamin B6, yang bagus untuk perkembangan otak, saraf, dan kulit Wah, teman-teman harus sering nih makan buah pisang Wah, ternyata buah-buahan bagus ya buat kesehatan Berarti teman-teman harus sering makan buah nih Dari macam-macam buah di atas, kalian suka buah yang mana? Hmm, kalau Big Kids sih suka makan buah durian Terima kasih teman-teman Big Kids yang sudah menyaksikan video ini Tolong support dengan cara like dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video baru dari Big Kids Sampai jumpa lagi teman-teman, salam sehat semua, dadah Sampai jumpa lagi teman-teman